Berita terbaru hari ini, mengejutkan, dicap pelakor karena Aagim ceraikan Teh Nini. Teh Rini ungkap kesedihan jadi istri muda. Baru-baru ini, teh kehidupan berumah tangga Aagim bersama Teh Nini dan Teh Rini kembali disoroti. Teh Nini dianggap istri pertama meski sempat cerai pada tahun 2011, Teh Rini sendiri disebut sebagai istri muda Aagim. Berbeda dengan Teh Nini, kehidupan pribadi dan rumah tangganya bersama Aagim jarang disorot. Teh Rini yang bernama asli Alfarini Eridani ini bahkan disebut sering disebut sebagai pelakor. Sebutan ini kembali dihembuskan oleh netizen, usai Aagim dikabarkan telah menceraikan Teh Nini. Aagim sendiri mengugat cerai Teh Nini beberapa hari yang lalu setelah Gaza, sang anak, mengungkap kondisi rumah tangga mereka. Pada bulan Maret 2021, Aagim melakukan hal yang sama pada Teh Nini meski gugatan tersebut dicabutnya tanpa keterangan. Netizen berang, karena Aagim ternyata telah mentalak tiga Teh Nini sejak Juni tahun lalu. Akibatnya, Teh Rini sebagai istri kedua pun kembali menjadi sorotan. Karena Aagim dituding berlaku tak aden pada istri pertamanya. Sebagian mereka menuding Teh Rini sebagai pelakor. Meski hingga saat ini, Aagim, Teh Nini, dan Teh Rini belum buka suara. Kini pernyataan Teh Rini sebagai istri muda pun kembali menyeruak. Teh Rini yang dikenal tertutup dibanding Teh Nini ini pernah mengungkapkan bahwa menjadi istri muda seorang tokoh tidaklah muda. Teh Rini mengungkapkan jika kehidupannya berubah sejak menjadi istri muda karena sedih bisnis bangkrut. Teh Rini sebelumnya pernah memiliki butik, tetapi bisnis tersebut kemudian bangkrut setelah ia menikah dengan Aagim. Butik itu tak ada lagi yang mengurusnya saat meninggalkan Indonesia karena pandangan miring, ungkapnya. Teh Rini pun dikabarkan dipandang negatif saat Teh Nini bercerai pada Aagim pada tahun 2011. Di sekitar waktu itu, Teh Rini pun kemudian diboyong Aagim ke negeri jiran Malaysia karena rumor miring tentangnya. Meski demikian, Teh Rini tak lama mengizinkan Aagim kembali rujuk dengan Teh Nini. Saat itu, ia pun mengatakan bahwa ia tak keberatan jika Teh Nini kembali rujuk dengan Aagim. Ia pun mengaku turut senang karena ia menurutnya bisa memberi semangat Aagim dalam berdakwah. Minta izinnya biasa aja, gak ada yang istimewa. Cuma mau bilang Aagim mau rujuk sama Teh Nini. Terus aku bilang, gak apa-apa, bagus, hujarnya. Goni peristiwa tersebut seolah terulang usai Aagim talak tiga Teh Nini. Ia kembali dicap pelakor, meski belum ada kepastian mengenai sebab retakan rumah tangga Aagim dan Teh Nini ini. Sementara itu, Aagim disebut rendahkan Teh Nini. Ustadz Yusuf Mansur angkat suara. Baru-baru ini, Ustadz Yusuf Mansur mengungkapkan pendapatnya terkait kabar Aagim yang disebut rendahkan Teh Nini istrinya. Ustadz Yusuf Mansur diminta keterangannya soal pernyataan Aagim yang viral dan dianggap rendahkan wanita. Ustadz Yusuf Mansur memberi saran cara menanggapi kabar yang kurang enang ini. Meski tak banyak berkomentar, Ustadz Yusuf Mansur mengatakan bahwa sebaiknya orang-orang berdoa jika mendengar kabar tak enak ini. Sebelumnya, terdapat pernyataan Aagim yang viral usai konflik rumah tangganya diungkap Muhammad Gaza Al-Ghazali, salah satu anak Teh Nini dan Aagim. Pernyataan itu menyeruak ketika Aagim disebut zalim pada sang istri pertama, Teh Nini. Dalam pernyataan viral tersebut, Aagim mengatakan bahwa Teh Nini sudah turun mesin tujuh kali selama ia menikah. Ini adalah istri yang sudah sembilan belas tahun mendampingi saya, sudah tujuh kali turun mesin, ujarnya. Dalam pernyataan itu, ia pun mengungkapkan bahwa ia tak mungkin zalim pada sang istri, karena tak ada orang yang lebih mencintai istri kecuali sang suami. Meski pernyataan ini dibuat untuk membela diri dari tudingan zalim, Komnas Perempuan dan Aktivis Perempuan menganggap bahwa pernyataan tersebut merendahkan wanita. Turun mesin, yang Aagim maksud merupakan istilahnya menyebut untuk melahirkan. Terkait kontroversi ini, Ustadz Yusuf Mansur memberikan pandangannya. Ia mengatakan bahwa saat mendengar kabar yang tak enak ini, sebaiknya seseorang berdoa agar ucapannya diampuni. Saat kita melihat dan mendengar sesuatu atau berita atau kabar yang gak enak, gak elok, kurang baik, kurang cakep, kurang pas, ungkapnya. Ia pun melanjutkan, Maka sikap kita, ya doain saja, siapa tahu saat kita berkomentar sudah minta ampun ke Allah dan minta diperbaiki, ungkapnya. Dalam hal ini, Ustadz Yusuf Mansur bukan hanya memberi nasihat pada Aagim, melainkan pada pendengar yang merasa ucapan Aagim tak enak atau tak pantas. Selain itu, Ustadz Yusuf Mansur menolak untuk memberi komentar lebih lanjut perkara konflik Aagim dan Teh Nini ini. Ia pun mengaku akan mendoakan yang terbaik. Semoga pemuka agama tersebut bisa memetik pelajarannya dari kontroversi ini. Maka kalau kita komen gak bagus, jadi gak pas juga, ungkapnya. Ia melanjutkan, Maka dengan doa dan mendoakan jadi aman, Insya Allah jadi kebaikan, selebihnya petik pelajaran dan hikmahnya. Selain itu, harapan Ustadz Yusuf Mansur atas kehebohan perceraian Aagim dengan Teh Nini. Aagim kembali menolak cerai istrinya, Teh Nini. Kabar itu kembali menghebohkan publik. Ustadz Yusuf Mansur selaku rekan memberikan doa dan harapan terkait masalah perceraian Aagim dengan Teh Nini. Ia juga meminta semua orang untuk mengambil hal baik yang telah mereka lakukan selama ini. Semoga ada hikmah buat beliau-beliau dan kita semua yang mengikuti dan menyaksikan. Ambil yang baik-baik saja. Ujar Ustadz Yusuf Mansur Setelah kembali menolak cerai Teh Nini, Aagim pun dapat sorotan. Beredar di media sosial, rekaman suara Aagim ke Teh Nini, entah kapan dan di mana. Ini adalah istri yang sudah 19 tahun mendampingi saya. Ujar Aagim. Terima kasih telah menonton!